Intro Masya Allah berkat Ramadan Gheorgino Abraham jadi sorotan usai lantunkan solawat lawan main Yasmin Naper banjir doa Gheorgino Abraham baru-baru ini terekam sedang melantunkan solawat Sontak aksi Gheorgino Abraham melantunkan solawat dengan fasi ini menuai pujian Tak heran pemeran Ken dan lawan main Yasmin Naper di sinetron Love Story ini langsung didoakan warganet Mereka mendoakan Gheorgino Abraham mendapatkan hidayah Ia video Gheorgino Abraham tengah melantunkan solawat jadi sorotan Suaranya terdengar begitu halus dan merdu Bahkan warganet yang mendengarnya sampai ada mengaku merinding Selama ini Gheorgino Abraham memang dikenal beragama Kristen Namun karena keperluan syuting Gheorgino Abraham kerap melakukan adegan berupa ibadah dalam agam Islam Selain salat dan berzikir, Gheorgino Abraham juga kerap tampil berpeci dalam sinetron Love Story Bahkan, lawan main Yasmin Naper ini kedapatan tengah melantunkan solawat Gheorgino Abraham tampak begitu fasi saat melapaskan bacaan solawat itu Gheorgino Abraham nampak duduk santai bersalawat sembari melihat layar ponselnya Nampaknya, Gheorgino Abraham tengah menghafal bacaan solawat itu dengan melihatnya di ponsel Dia terlihat begitu fokus, sampai-sampai menutup satu telinganya agar khusyuk melantunkan solawat Postingan itu sontak dibanjiri beragam komentar dari warganet Mereka begitu takjub saat mendengar lantunan solawat yang dibawakan Gheorgino Abraham Selain itu, tak sedikit warganet yang mendoakan agar aktris 27 tahun itu segera diberi hidayah Subhanallah, Masya Allah suaramu Gheorgino merdu banget sampai merinding, kata seorang warganet Semoga hidayah turun pada ayangku, timpal lainnya Alhamdulillah, ternyata Gheorgino bisa menghayati lagu solawat nabi Semoga Gheorgino mendapat berkah amin, tulis warganet Udah muhalaf kah? Tanya lainnya Rupanya, Gheorgino Abraham mulai akrab dengan lantunan solawat saat memainkan adegan bersama Yasmin Kehidupan Ken dan Maudie pun semakin berwarna dengan kehadiran sang buah hati Ken pun mulai menikmati perannya sebagai ayah dari anak kembarnya itu Keharmonisan keluarga Ken sukses membuat penonton terbawa perasaan Apalagi akting keduanya begitu natural bak suami istri sungguhan Dalam Instagram story-nya beberapa waktu lalu, Gheorgino Abraham tampak berusaha menidurkan anaknya Agar anaknya tenang dan nyenyak, Gheorgino Abraham menyetel lantunan solawat melalui ponsel Lantunan solawat itu terdengar begitu merdu dan damai Anaknya pun terlihat begitu tenang dan pulas sambil memainkan dotnya Sementara Gheorgino Abraham tampak mengelus dahi bayi yang menjadi anak fiktifnya itu Artikel ini telah tayang di tribun batam.id dengan judul merinding Suara Gheorgino Abraham merdu saat lantunkan solawat Masya Allah Ingin fokus beribadah di bulan puasa? Yasmin Naper mempersiapkan diri untuk berpuasa di tempat lokasi syuting Love Story Bulan suci Ramadan udah di depan mata Yasmin Naper ungkap rasa bahagia dan permohonan maaf Memasuki hari pertama bulan suci Ramadan 2022 Pemeran kendera dalam sinetron Love Story, Gheorgino Abraham jatuh sakit Tubuhnya terbaring lemas hingga dipasang infus Terbaring lemas hingga dipasang infus Gheorgino Abraham sang bintang Love Story Yang sedang jatuh sakit berada dalam perawatan tenaga medis Lantas, apa yang menyebabkan Gheorgino Abraham jatuh sakit hingga terbaring lemas dan dipasang infus? Ikuti selengkapnya tentang bintang Love Story ini Baru-baru ini kabar kurang mengenakan menimpa lawan main Yasmin Naper di Love Story Yasmin Naper yang jatuh sakit Kabar Gheorgino Abraham yang jatuh sakit diketahui dari sebuah video yang diunggah ke media sosial Terima kasih telah menonton!